Sandina Mas Indra Menyambatnya 99 Menyambatnya 99 Mantap Abyssal Demons You are doomed to perish Berjumpa kembali di channel Yona Musik Yona Mystery Saat ini saya berada Di jembatan Selondo Menuju wisata religi Ke Donggyono dan Masjid Iban Ini di jalan Menuju Donggyono Indah banget Pemandangan disini ya Saya ingin ngobrol Sama istilah yang Suka ngantar Tukang ojek Ini ojek yang ada di terminal Dan ini jalan masuk Menuju makam Donggyono dan Masjid Iban Nanti kita ngobrol-ngobrol Sama Tukang ojek yang Istilahnya senior banget Begitu lama dia Mengojek disitu Apa bener itu Donggyono itu ampuh Atau Sejak tahun berapa itu Nanti kita bisa Lihat-lihat Ada juga itu Mas Rianto Yang wira-wiri Nanti kita Coba obrolan Bersama tukang ojek Yang begitu Lawas banget Ke tahun Di tungguluan Ini ya Sudah kelihatan ya Nah ini tukang ojek senior Iya Mau tanya-tanya dulu ya Oh iya Permisi mau tanya pak Ini mau ke jalan Ke Masjid Iban itu Arahnya mana ya pak Oh dari sini Oh dari sini Timur ya Nanti Kesana ya Iya kesana Timur kesana Eh pak ini ojek ya Ojek ya saya ojek Tadi dari mana Dari Yang bakal ini Dari Donggyono Oh ngantar orang ya Ngantar orang ya Kok Anu orangnya gak ada Apa nginep atau gimana Tidur situ semalam Oh iya Ini kan hari pagi Jadi gak boleh Ini di Anu Kali Selondo ya pak Iya kali selondo Oh iya Nanti tanya-tanya gini pak Iya pak Oh perkenalkan dulu Ini namanya siapa Saya baru ngecek Oh iya Sejak tahun berapa Di situ ojek di Sudah lama Anu Mas Ya kira kurang lebih Tahun 1900 Berapa Ya 1908 Oh 80an ya Iya Oh iya Gini saya pengen ngobrol Ngobrol Iya 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 Pak Pak siapa ini pak barun Oh iya Udah ngecek Udah ngecek Sejak tahun 1980 Berarti udah 23 tahunan ya Iya Oh iya Gini saya mau Membahas itu Bertanya masalah Wisata religi Donggiono dan Masjid Iban Itu sejak dulu Itu emang udah rame ya Ya sudah rame Sampai sekarang Itu benernya tempat sesuunan ya pak Iya Bukan pesugian ya Enggak itu penyungunan Oh iya Itu kan mungkin gini Mito saya kan Banyak sekali orang yang terkabul Mungkin banyak yang ngatakan Itu pesugian gitu ya Iya Oh iya Oh ada Oh iya Halo Oh geng 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 Mas ini kan Ini kan tempat tamur Hujan mana Kemajat Iban Oh iya siap Iya siap Tunggu di mana Di terminal Oh iya Saya Saya datang Itu ya Karena ini Ini Sri Antone malah Apri-apri di belakang ini Mas Bu Oh iya Terima kasih Assalamualaikum Oh iya Lagi ada job Ngantar orang ya Iya Ke Masjid Iban Iya Itu kalau Dari Purwantara itu Biasanya Ongkosnya berapa Kalau PP Ke Masjid Iban Berapa itu Kalau boleh tahu Kalau Masjid Iban Itu Serat Seratus Kalau ke gedong Itu Seratus Lima puluh Oh berarti jauhan Donggyono ya Jauh Donggyono Karena naik Oh gini Gini Pak Pak Barun ya Jendengan kan ocek Sudah tahun Seribu Sembilan ratus Lapan puluhan Ya Itu Emang Masih sekarang Masih rame Banyak yang Siarah ke situ ya Iya Masih Hampir tiap hari Ada ya Tiap hari Rakyat yang Satu dua Oh gitu ya Oh ya Pak Barun ya Hampir ngerokok Enggak masalah Oh ya Ini Mas Rianto Juga ada di belakang Dia Enggak berani Ngomong Sekarang dia Mungkin dia Banyak pertanyaan Dari para subscribe Gini Pak Pak Barun ya Saya tanya Ibaratnya saya dari Jakarta Katakanlah dari Tangerang lah Kalau mau ke Siarah ke Donggyono Maupun Masjid Iban Bahkan Kandang Bufra itu Enaknya turun mana Itu Pak Turunnya yang Yang baik Atau yang betul Turunnya di terminal Oh gitu Nanti enggak Terminal iya Nanti ojekis itu Bisa ngantar ya Bisa Bisa ngantar Oh nanti kan gini Pak Barun Kan kadang gak bisa Bahasa Indonesia Bahasa Jawa deh Nanti jengan bisa Nyampe ke kuncinya ya Iya bisa Maksudnya tujuannya apa Gitu kan bisa nanti ya Oh iya gini Pak Barun ya Saya pengen tanya lagi Kalau dari Surabaya Enaknya Pokoknya sekitar lah Itu kan Ponogiri Purwantore itu Berbatasan langsung Dengan Ponorogo ya Kalau Dari Surabaya Turunnya apa Solo atau gimana Oh turunnya itu Dari Surabaya Madiun Madian Sul Anu Ponorogo Wah berarti Berapa kali itu Dari Surabaya langsung Ponorogo ada enggak Oh iya ada Tapi Pasti ada Dan nanti kan Harusnya oper Naik bis mini itu Di kamrat Di kamper empatan itu Turun Menuju ke Terminal Purwantoro Oh nanti Disitu ojek Momosa yang enggak ada Lainnya masih banyak Oh yang ngantar kesini ada Yang ngantar kesini ada Pada kenal gitu ya Semua ya Ya sudah kenal Oh iya ya Terima kasih Oh iya Masalah maharnya berapa itu Pak Barun Kalau boleh tahu Apa Mahar itu Maksudnya untuk Ijole Borampene Menyan itu Rata-rata berapa itu Rata-rata itu Kan cuma Mana yang Tujuh-tujuh Atau Medjir Atau Bidong Diwono Itu kan Sudah ada Juru kuncinya Nanti kan Yang mengarahkan Juru kuncinya Bagi orang Ngecek Cuma Mengantar Ini rumahnya Apa keperluannya Ya Apa keperluannya Borong Saya Baru Pulang Ke terminal lagi Kalau Menunggu Saya tunggu Oh berarti Kalau PP Masjidipan Katakanlah 100 Kalau Dung Giono 150 Kalau Ibaratnya Pengen ngasih Lebih Ya Monggo silahkan Kan Kadang Nunggunya Lama Nunggunya Lama Gitu Ya Ya Terima kasih Ya Pak Baru Terima kasih Ya Pak Baru Ojek Paling senior Sejak tahun 1980-an Sampai sekarang Itu katanya Pak Ojek Itu Untuk Masjidipan Maupun Dunggiono Masih rame Sampai sekarang Di tahun 2022 Masih rame Sekarang Biar lebih jelasnya Ini Menjenengan Jawab Kalau dari Jakarta Katakanlah Dari Jakarta Itu Enaknya Turun Mana Turunnya Terminal Purwantoro Habis itu Nanti bisa Ngecek Ya Bisa Ngecek Langsung Bisa Itu Kan Gini Untuk Purwantoro Kan Itu Kabupaten Wonogiri Paling Timur Kalau Dari Surabaya Dari Surabaya Nanti Biasanya Langsung Untuk Ponorogo Terminal Bagi Ada Tapi Terus Di Terminal Ponorogo Surawadi Itu Operbis Mini Jurusan Purwantoro Turunnya Terminal Turwantoro Kalau turun Pasar Gimana Turun Pasar Kelebihin Oh Kebablasan Ya Kebablasan Jadi Meling sama Keneke Turun Terminal 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 Turwantoro Untuk Pak Ojek Yang Ada Terminal Purwantoro Semakin Lancar Bisa Mengantar Sampai Tujuan Terima kasih Pak Perun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itulah Informasi Dari Ojek Yang Ada Terminal Purwantoro Ojek Yang Sering Anter Dari Tahun 1980 Terima Kasih Pak Perun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itulah Informasi Dari Ojek Yang Ada Terminal Purwantoro Ojek Yang Sering Anter Dari Tahun 1980 Itu Sobat Misteri Bagi Anda Yang Pengen Siarah Melakukan Siarah Ke Makam Dunggiano Makun Mas Setiban Anda Bisa Kalau Dari Jakarta Anda Turun Di Terminal Purwantoro Kalau Dari Surabaya Ataupun Bagian Timur Dari Provinsi Jawa Dari Wonokiri Itu Anda Turun Di Ponorogo Habis Itu Ngoper Naik Ke Jusan Purwantoro Naik Minibus Itu Bisa Itulah Informasi Semoga Informasi Ini Bermanfaat Dan Menambah Wawasan Anda Bagi Bagi Semoga Semoga Sukses Dan Sukses Selalu